apa masalah yang paling mendasar apa sih yang paling mendasar sampai akhirnya mereka kalau ditanya apa persoalan yang paling mendasar itu saya belum belum bisa sampaikan karena ini kan bicara tentang masalah keadaan rumah tangga orang yang sampai hari ini kan belum ada gue buatan cerai ya belum ada buatan cerai jadi gak elok kalau saya bicara tentang masalah apa yang menjadi permasalahan mereka yang mendasar kalau nanti misalnya sampai pada adanya satu bubatan nah ini mungkin baru bisa kami jelaskan karena memang apa persoalan yang mendasar itu juga terbaktub dalam bubatan tersebut seperti yang tadi masalah Tengku Dewi kita bisa mengungkapkan karena itu juga akan menjadi alasan dalam bubatan kami jadi tunggu waktunya kami akan sampaikan bagaimana perkembangan dari masalah rumah tangga Ruben dan Sarwenda pasti akan tahu lah bang kan tadi mengajak komunikasi lawyernya Sarwenda gitu untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga mereka nih Sarwenda dan Ruben memang dari kedua-dua pihak ada keinginan untuk mengakhiri dunia sampai ada menanyakan soal itu bang artinya begini semua hal itu kan sudah setia terjadi ya kan kalau misalnya ada keinginputan dalam rumah tangga itu kan pasti opsinya kan cuma dua baikan atau rujuk atau akhirnya sampai kepada keputusan mengakhiri ikatan perkawinan tersebut nah jadi dua hal ini kan tetap akan menjadi materi yang akan dibicarakan ya akan disampaikan akan dibahas nah jadi itu yang menjadi materi-materi yang kita sampaikan kalau rujuk bagaimana rujuknya kan begitu kan supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang sama yang akhirnya mengganggu baterai rumah tangga mereka terus kalau misalnya kemudian gak bisa rujuk bagaimana mekanisemnya kan ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara detail juga mau menerima masalah anak ini semua seperti itulah jadi karena memang masih dalam pembicaraan-pembicaraan ya kita masih belum tahu apa yang menjadi kesimpulannya karena belum berakhir pembicaraannya beda dengan Tengku Dewi Tengku Dewi sudah cekas mengatakan saya tidak lagi mau rujuk karena sudah berulang-ulang dia melakukan kesalahan yang sama nah jadi bedanya disitu berarti titik masalahnya sudah sampai menanggung jawaban lanjut atau enggak ya? ya makasih makasih cukup ya makasih ya bang bang kabarnya kan kabarnya kan karena masalah persoalan ekonomi karena kan Ruben merasa gue ini tulang punggung gitu loh dengan sakitnya dia mungkin gak sih bang karena masalah ekonomi juga yang menghambat kalau masalah ekonomi kan kalau untuk saya sih ini parah ya tidak terlalu mencuat secara drastis ya masalah ekonomi itu ya karena kan Ruben sadar betul artinya sebagai seorang suami sebagai sebagai kepala rumah tangga sebagai seorang ayah memang tanggung jawabnya adalah menafkahi dan memberikan fasilitas yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya jadi kalau misalnya kemudian kita anggap itu satu persoalan ya ini bisa jadi persoalan bisa tidak karena tergantung dari bagaimana kasamatan kita melihatnya jadi inilah yang mungkin belum bisa kita kita jelaskan secara memintil karena pembicaraan pembicaraan masih berlanjut kan begitu ya dan kemudian masalah-masalah yang sebenarnya juga masih kita kita dalami karena kan ini kan apa namanya itu kita masih terus berdiskusi nih untuk mencari apa sih persoalan yang sebenarnya kan begitu ya dan dari situ yang saya katakan dari itu gitu ya bagaimana cara kita untuk menjadi menjadi peacemaker ya sekarang kan masih menjadi peacemaker nih ya karena belum ada upaya apapun yang dilakukan kan begitu ya nah Sarwenda sendiri melalui pos hukumnya kemarin juga sudah ngomong juga tuh di depan pengalian negeri Jakarta Selatan gitu kan gak ada niat kan gitu ya nah Ruben juga gak pernah beriak siapapun gak pernah cerita apapun tentang keadaan rumah tangganya jadi sebenarnya dalam kondisi yang seperti ini kan masing-masing kuasa hukum kan harus bijak ya untuk mendalami persoalannya jangan sampai karena kuasa hukumnya gak bijak masing-masing kuasa hukum gak bijak akhirnya kemudian rumah tangga yang sebenarnya masih bisa baik-baik aja jadi gak baik gitu ya nah ini yang sedang kami lakukan dengan maksimal dengan kuasa hukum yang besar bendah nanti kalau memang sudah final baru akan diketahui apa sebenarnya masalah yang paling utama ya yang membuat mereka tidak bisa lagi menyelanjukan maligai perkawinan mereka jika memang soal itu gitu loh karena kalau sekarang terlumimi kita bicara tentang masalah ekonomi apakah ekonomi loh saya kira juga tulang punggung ya pasti tulang punggung mana ada suami yang tidak mempunyai rumah tangga bekerja keras ya semua suami pasti bekerja keras untuk memberikan kebahagiaan bagi istri anak-anaknya saya kira seperti itu tapi artinya sejauh ini bisnis-bisnis Ruben semua lancar kalau bisnis-bisnisnya saya tidak bicara masalah bisnis Ruben karena kan yang sekarang ini yang lebih intens saya komunikasi di dalam Ruben itu kan masalah kehidupan rumah tangganya yang pelanjur sudah jadi konsumsi publik karena Sarwenda sudah kadang-kadang suka muncul di media itu memberikan bahasa-bahasa isyarat mungkin begitu ya untuk teman-teman atau orang-orang yang melihat bahkan ada kuasa hukumnya yang ada di depan paling di Jakarta Selatan pada waktu itu ya jadi kami lebih fokus membahas hal itu kalau mengenai masalah bisnis saya kira kita bisa lihat lah bagaimana bisnisnya Ruben artinya itu kemprek bensinya seperti apa mungkin kita juga tahu dan bisnis-bisnis yang lain seperti apa kita juga mungkin tahu MOP-nya seperti apa kita juga saya kira pasti tahu lah sama seperti waktu bubannya lagi naik tahu lagi ada masalah pasti semua juga tahu saya kira seperti itu